Halo adik-adik, selamat bergabung bersama saya, Kakak Aks Oke, jadi pada video kali ini, kita akan belajar lima daya tentang eksponen dan sifat-sifatnya Oke, yang pertama Yang pertama, kita lihat dulu bentuk dasar dari eksponen Misalnya, kita tahu 3 pangkat 2, bersama dengan 3 pangkat 2, kita bisa jawabkan seperti ini 3 x 3, semangat 2 kali Oke, berikutnya ada 3 pangkat 4 3 pangkat 4 ini, kita bisa jawabkan seperti ini 3 x 3, 3 x 3, 3 x 3, semangat 4 kali Oke, dari uraian ini, maka kita bisa definisikan Atau kita bisa tuliskan definisi dari eksponen Yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A sebanyak N kali Oke, jadi ini bentuk dasar dari eksponen Berikutnya, coba kita ke sifat-sifat eksponen Oke, sifat yang pertama A dikali N dikali A dikali N sama dengan A dikali N dikali A dikali N N A pangkat M sama dengan A pangkat M kurang N Sifat yang tiga A dipangkatkan dengan M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M kali N Sifat yang keempat Sifat yang keempat A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M Sifat yang kelima A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M Jadi ini sifat-sifat eksponen Coba kita masuk ke contoh supaya adik-adik lebih memahami atau lebih mengerti penggunaan dari sifat-sifat ini Supaya adik-adik bisa dipaham tentang sifat-sifat eksponen Coba kita langsung ke contoh Contoh yang pertama Kita ambil dari sifatnya A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah M Coba kita ambil dari sifat eksponen 3 di pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 Oke Soal ini Kalau misalnya kita cabangkan berdasarkan kompulsi besar Maka kita kuali di sini 3 dikali 3 Dikali Ini yang pertama Soalnya 2 kali Yang kedua Soalnya 5 kali 3 dikali 3 Dikali 3 Dikali 3 Dikali 3 1 2 3 4 5 Oke Nah selanjutnya Kita lihat 3 Ada berapa tiganya? Berarti itu 1 2 3 4 5 6 7 Oh jadi tiganya air 7 Berarti 3 pangkat 7 Nah ini adalah kita menggunakan konsep dasar dari eksponen Dan kalau kita menggunakan sifat akan dimulai lagi-lagi Nah ini kita lihat dan sifat yang pertama A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N Pakatnya dicuburkan Maka disini kita dapat 3 3 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 3 pangkat 7 Coba kita ke sifat yang kedua Kita tulis sifat yang kedua A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N kurang N Contohnya 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 3 Kalau misalnya kita gunakan komputer besar bersama seperti yang pertama Kita tulis 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 Dibagi 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 7 kali Dibagi 4 dikali 4 dikali 4 Oke Berdasarkan konsep ketiga Kalau misalnya membagian ada angka yang sama Baik apabila kamu menyebut kita tinggal coba Dari tinggiran Dari tinggiran Nah sisa 5 4 Empatnya sisa 1, 2, 3, 4 Jadi 4 pangkat 4 Nah kalau misalnya kita gunakan sifat Akhirnya gunakan lagi Dan tinggal lihat karena disini dia pembagian Maka yang menyebabkan kita kurangi Maka kita dapat disini 4 Dipangkat 7 Turang 3 Sama dengan 4 pangkat 4 Lentik Oke Ini yang sifat yang ke-4 Sifat yang ke-3 Sifat yang ke-3 ya A pangkat M dikali A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N Selanjutnya 5 di pangkat 2 Dipangkatkan lagi dengan N Sama dengan 4 Nah kalau misalnya kita kembali disini Kita gunakan konsep eksponen Kita dapat disini 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali Sebanyak 4 kali Oke 1,2,3,4 Nah untuk yang ini Ini pangkat 2 dari yang pertama sampai terakhir Kita bisa berikan lagi Bahasa informasi untuk semua Kita bisa berikan lagi Rasakan konsep eksponen Nah kita harus tulis 5 dikali 5 Yang pertama 5 dikali 5 Yang kedua 5 dikali 5 Yang kedua 5 dikali 5 Nah sekarang kita hitur 5 nya ada apa? 1,2,3,4,5,6,7,8 Dari mana ada? Oke Cuma kita menurunkan Sifat yang ketiga Untuk soal yang ketiga ini Dia bilang 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 4 Nah sifatnya dia bilang A pangkat N dipangkatkan lagi dengan N N itu sama dengan N A pangkat M dikali N Jadi pangkatnya kita kalikan Maka disini ke 8 5 dipangkat 2 gali 4 Sama dengan 5 gali 4 Sama dengan 8 Oke kita lanjutkan ke sifat yang ke 4 Sifat yang ke 4 A gali B pangkat N Sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N Contohnya 4 dikali 5 Pangkat 3 4 dikali 5 Pangkat 3 Yang ini Soal yang ini Jadi ketika kita jawabkan Menggunakan konsep dasar Dari eksponen Kita pangkat N dikali B pangkat N dikali 5 Kali 4 Kali 4 Sejujurnya Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 4 adalah apa? 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3 Dikali 5 adalah apa? 1, 2, 3, 5 adalah 3 Maka 4 kali 5 dipangkatkan dengan 3 Sama dengan 4 kali 5 dikali 5 pangkat 4 kali 3 dikali 5 pangkat 3 Oke, ini adalah sifat yang keempat ini Yang kali 5 lagi penelitian dari A Kita kenalian Sifat yang kelima dia bilang ketika A dikali B dipangkatkan dengan A Ini akan menambahkan hasil A pangkat N kali 2 pangkat N Maka disini terpis 4 pangkat 3 Yang ini lalu dikali 5 pangkat 3 5 pangkat 3 Dan selanjutnya kita ke sifat yang kelima Sifat yang kelima dia bilang A per B Dipangkatkan dengan N Sama dengan A pangkat N Berat B pangkat N Oke, ceritanya 3 per 4 dipangkatkan dengan 2 Oke, 3 per 4 dipangkatkan dengan 2 Nah, ini kalau kita bisa Kalau misalnya kita menggunakan konsep test eksponen Kita akan menggunakan yang sama seperti yang contoh sebelumnya Kita 2, 3 per 4 dipangkatkan dengan 3 per 4 dipangkatkan dengan 3 per 4 dipangkatkan dengan 2 kali Oke, maksudnya sebenarnya yang ini kan sama seperti ini Ini 3 dikali 3 per 4 dipangkatkan dengan 3 per 4 dipangkatkan dengan 3 per 4 dikali 4 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2 Bisa? Oke, set Oke, coba kita ke sifat berikutnya Jadi ada banyak sifat dari sifat dari sifat dari sifat dari sifat dari sifat dari Ada banyak? Ini sudah 5 Kita coba lihat tadi yang ke 6 Yang ke 6 A pangkat no sama dengan 1 Oh, ada tadi A pangkat no sama dengan 1 Tira-tira Kenapa? A pangkatnya sama dengan 1 Coba kita coba lihat A pangkat no A pangkat no itu sama dengan A pangkat N kurang N A pangkat N kurang N Dan sifat yang ke 2 Sifat yang ke 2 A pangkat N kurang N sama dengan A pangkat N dibagi A pangkat N Sifat yang ke 2 Oke Oke Di matematika kan kalau misalnya A pangkat negatif A pangkat negatif A pangkat negatif Apakah 0,1? Apakah 0,1? Kembali kesimpannya kedua Kesimpannya kedua Kita tulis di sini Persikasi kedua kedua Apakah 0,1? Apakah 1? Apakah Persikasi yang terhadap Apakah 0,1? Apakah 0,1? Apakah 0,1? Apakah 1 Jadi, kita lihat A Kita lihat di sini Apakah 0,1? Apakah 1 Jadi, kita pakai aja yang positif Misalnya Cuma kita langsung ke contoh untuk son nomor 7 Misalnya Ada Apakah negatif 2 Apakah negatif 2 Oh, bahasa persikonya ke 7 A bangkan 3 itu sama dengan 1 pera bangkan 2 Jadi kita tulis 1 pera bangkan 2 Oke, bisa dikari? Bisa? Oke, bisa dikari